Semenata rambut memulai statement, yang mana statementnya ini mengarah kepada Hyunjoo sebagai pembunuh. Sebenarnya, mereka menggugatnya sebanyak 7 kali dan kalah lho dalam setiap kasus. Itu bukan bukti ya bagi kamu. Hola everyone, I'm Soo Kim and welcome back to my youtube channel. Guys, silahkan nonton gimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi gak bebek aja ya guys, lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys, ayolah semangat. Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi soal industri hiburan Korea Selatan. Dan langsung aja kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, ini ada breaking news, informasi duka, datanya dari Park Ji Ah yang dikabarkan meninggal dunia. Sekadaran informasi, Park Ji Ah itu lahir pada tanggal 25 Februari tahun 1172. Ia membedebutnya dalam film yang bertajuk Cosline pada tahun 2002 dan menjadi bagian dari Chaimu Theater Company. Ia meninggalkan kesan yang kuat dengan perannya dalam film seperti Epita tahun 2007 dan juga Gonjiam Haunted Aslam tahun 2018. Dan ada lagi nih guys, sebuah karya yang membuat namanya itu makin dikenal luas oleh netizen, yakni drama The Glory. Dalam drama itu, dia berperan sebagai ibunya Song Hye Kyo nih guys. Apa sih nama peran Song Hye Kyo di drama itu? Aku lupa. Dan perannya dalam drama itu cukup membuat banyak netizen menjadi kesal banget, geram banget. Dan banyak banget yang sudah mengakui bagaimana kemampuan aktingnya yang bener-bener memukau banget. Karena berhasil membuat kita sebagai penonton sangat esmosi ngelihatnya. Namun nih guys, sebelum lama ini atau tepatnya pada tanggal 30 September, kita mendapatkan kabar duka bahwa ia sudah berpulang. Di usianya ia menginjak 52 tahun. Dan kabar tersebut juga sudah dimumumkan oleh agensinya yaitu Billions. Dalam stepennya, agensi menuliskan, Ini adalah Billions, agensi yang menanggungi aktor Pak Ji Ah. Kami sangat sedih menyampaikan berita yang sangat menyedihkan dan tidak menyenangkan ini. Pak Ji Ah meninggal dunia hari ini, tanggal 30 September, pukul 02.50 dini hari, pada usia 52 tahun, setelah berjuang melawan impark otak. Upacara penghormatan terakhirnya diadakan di ruang 2 di ASA Medical Center, dan pemakamannya dijarakan pukul 10 pagi pada tanggal 2 Oktober. Billions akan selumingan semangat pendiam Pak Ji Ah yang mencintai dunia akting hingga akhir hayatnya. Sekali lagi, kami menyampaikan Bila Sungkawa sedalam-dalamnya, disatia memulai perjalanan terakhirnya. Dan kami berdoa agar ia beristirahat dengan tenang. Sekali lagi, turun berdua kecita tas kepergian dari Pak Ji Ah. Semoga ia dapat beristirahat dengan tenang, dan semoga keluarga dan juga kerabat yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin. Dan lanjut, ke informasi yang berikutnya, kita bakal bahas tentang kasus bully dari Girl Group April, yang kembali lagi menjadi topik perbincangan hangat. By the way, sekedar informasi, April sendiri merupakan sebagian grup yang diberikan oleh DSP Media pada Agustus tahun 2015. Dan mereka resmi disband pada tanggal 28 Januari 2022 nih guys. Namun sebelum mereka disband, mereka itu diterpak rumor yang sedap, yaitu rumor bullying. Untuk pembahasan lengkap soal itu, mungkin kalian bisa nonton video-video aku sebelumnya, karena pembahasan tentang skandal ini juga lumayan panjang juga guys. Dan ya guys, pada kali itu, untuk para member April dan juga DSP Media menggugat I Hyun Joo dan juga keluarganya atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun nih guys, polisi menilai bahwa sulit untuk membuktikan bahwa konten yang diunggah secara online berisikan rumor palsu dan niat jahat. Akhirnya pada Februari 2022, Hyun Joo telah dibebaskan dari semua tuduhan yang dilontarkan kepadanya, di mana pihak kepolisian membatalkan semua tujuh gugatan terhadap ex-member April tersebut tanpa dakwaan. Dan setelah sudah beberapa tahun berlalu nih guys, kasus ini kembali ramai diperbincangkan. Hal itu lantaran kemunculan Ina Eun, salah satu member April di Youtube channelnya Kwaktub. Ini emang sempat jadi kontroversi juga sih guys. Jadi nih pada kali itu, banyak netizen yang berkritik Ina Eun, dikenakan mencoba memperlakukan kontroversi bullying sebagai insiden di masa lampau yang haruslah dilupakan. Dan Kwaktub sendiri menderita kritik keras, dikarenakan diduga membela pelaku bullying. Padahal ya guys, dia sendiri itu telah mengakui bahwa dirinya pernah menjadi korban bullying di sekolah di masa lalu. Kemudian pada tanggal 29 September waktu kelas selatan, outlet media Spokyongyang menerbitkan wawancara eksklusif dengan 5 mantan anggota staf yang bekerja dengan kill group April selama promosi mereka nih. Kelima saat tersebut, antara lain adalah perwakilan di SP Media, kita sebut saja sebagai A. Lalu ada mantan manajer April, kita sebut saja sebagai B. Terus ada juga penata rambut, kita sebut saja sebagai C. Kemudian penata rambut lainnya, kita sebut saja sebagai D. Dan juga perwakilan di SP lainnya, kita sebut saja sebagai E. Salah satu dari mereka yang ingin sama penata rambut ditanya, kenapa akhirnya dia itu menyetujui untuk melakukan wawancara dengan media soal apa yang terjadi dengan April. Pun lantas merujuk ketika kontroversi saat Na Eun tampil di channel Youtubenya Kwaktub. Dia mengatakan khawatir nih guys tentang Na Eun, dikarenakan hal tersebut. Dan menurutnya ya, sangat sulit dan juga menyakitkan bagi seseorang untuk disalahpahami secara enggak adil. Di atas ditanya nih guys, kenapa dia bungkam saat pengungkapan di tahun 2021 dari saudara laki-lakinya Hyun Joo. Semenata rambut menjawab bahwa ketika kontroversi itu mencuat, kesalahannya hanya dipokuskan pada anggota lain. Dia juga membantu, tetapi dirinya malah menerima kritik. Agensi juga telah menggugah saudara dan temannya Hyun Joo. Dan dia juga sudah menulis pernyataan pendapat yang merinci situasi yang dia lihat selama di April. Namun nih guys, in the end, dia itu enggak tahu bagaimana pernyataan yang telah dibuatnya digunakan setelah itu. Intinya adalah dia itu kayak pengen menegaskan bahwa dirinya enggak bungkam kok pada tahun itu. Dia juga sudah mencoba untuk speak up. Dan Yorobon, menurut kelima saksi ini ya, enggak pernah ada yang namanya perundungan langsung yang ditujukan kepada anggota tertentu dalam grup tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa Ina Eun itu tidak memimpin bullying di dalam grup itu. Seperti yang diklaim oleh rumor yang beredar. Terusnya untuk samarata rambut dari April mengatakan seperti ini. Tidak, enggak ada perundungan pada April. Sangat disayangkan bagaimana Hyun Joo menjadi sumber kesulitan bagi para member. Dari apa yang saya amati, dia adalah seorang anak yang berjuang untuk beradaptasi dengan kehidupan kelompok. Meskipun ada perasaan bahwa dia mengisolasi diri, itu tidak tampak seperti perundungan kok. Hanya saja mereka enggak dekat. Hyun Joo sering merasa enggak enak badan, wajar saja jika dia sakit. Tetapi bukankah salah jika membuat masalah bagi orang lain? Kehidangan siaran musik merupakan resiko yang signifikan loh bagi para penatang baru. Saya yakin pasti ada beberapa masalah dikarenakan kejadian seperti itu. Dia pun atas menceritakan lebih lanjut soal pembatalan siaran musik. Pada kala itu, sang penatang rambut mengatakan, sungguh menyayat hati untuk dilihat. Ketika Hyun Joo menghilang dan menyebabkan siaran musik dibatalkan, aku memerlukan para member dan juga menangis bersama mereka. Anak-anak ini bekerja keras selama bertahun-tahun, mengorbankan pertemuan dengan keluarga dan teman-teman untuk tampil di program itu. Itu sangat menyakitkan. Namun anak-anak itu begitu baik, sehingga mereka enggak pernah berbicara buruk tentang Hyun Joo di depanku. Ketika aku bertanya kepada manajer, aku diberitahu bahwa Hyun Joo sedang enggak sehat. Kemudian, dalam statement yang berikutnya, Samenata Rambut memulai statement, yang mana statementnya ini mengarah kepada Hyun Joo sebagai pembunuh. Sebenarnya, statement itu keluar nih, kayak seketika dirinya ditanya untuk menegaskan, bahwa berarti di April ini enggak ada perundungan dong. Statement dari Samenata Rambut seperti ini guys pada kala itu. Hyun Joo itu adalah tipe orang yang enggak bisa menoleransi anggota staff yang dekat dengan anggota lain, selain dirinya sendiri. Sebagai contoh kecil ya, ketika aku bertanya bagaimana sih keadaan aku dengan anggota lain, atau bahkan berbicara dengan mereka, dia melatangiku dan melecehkan anak-anak lain dengan memotong pembicaraan. Aku enggak tahu ya, apakah tepat untuk menggunakan kata pelaku dan korban dalam misiden ini. Tetapi, sebagai seseorang yang telah menyaksikan selama bertahun-tahun, aku ingin mengatakan bahwa pelaku dan korban itu telah berubah. Para anggota sama sekali tidak berada dalam posisi pelaku. Itu bukanlah lima orang yang menindas dan melecehkan satu orang. Tetapi, situasi tidak masuk akal di mana satu orang yang menindas lima orang. Hyunjoo mungkin berpikir bahwa dia adalah korban. Tetapi, dia bukanlah orang yang menjadi sasaran dari pemandangan yang tidak sedap di pandang itu. Sebaliknya, saya pikir teman-teman lain juga ditindas. Kemudian, dia ini lantas ditanyakan nih guys, kenapa sih menurutnya untuk pelaku dan korban itu telah berubah? Lalu, sepenata rambut menjawab seperti ini, coba ingat-ingat masa sekolahmu dulu. Kalau ada anak-anak yang tidak akur denganku, aku tidak akan bermain dengan mereka. Hyunjoo terlalu menonjol dengan tindakannya sendiri. Karena dia tidak bisa akur dengan siapapun, dia akhirnya tidak memiliki hubungan dekat dengan para member. Kamu nggak bisa memaksakan diri untuk dekat dengan teman yang keperibadiannya nggak cocok. Dalam grup idol, semua orang itu harus bersatu dan bekerjasama. Tetapi, karena mereka tidak bergerak sebagai satu kesatuan, pasti ada kurangnya kedekatan dengan satu orang itu. Bukankah itu realistis? Ketika hidup bersama, dalam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, jika satu orang tiba-tiba menghilang atau membolos latihan, kelima orang itu yang sedang berjuang. Bukan hanya satu orang itu. Jika orang itu mengaku diganggu atau dikucilkan dalam grup, apakah mereka benar-benar akan berpikir, oh, dia pasti sangat penderita. Alright, jadi sepertinya bagaimana statement dari sang penata rambut nih guys. Di sisi lain, saksi lainnya juga telah memberikan statement mereka. Misalnya untuk saksi B, kepada Spokyenghang, dia itu membahas soal insiden sepatu, gelas, dan kimbab. Menurutnya, hal-hal tersebut adalah insiden yang gak penting dan tidak ada yang menganggapnya perlu ditangani. Selain itu, menurutnya gak ada anggota lain yang terlibat dalam bentuk perundungan apapun. Sementara itu, dia berkomentar, yang lain gak ingin memulai apapun dengan Hyunjo, dikarenakan suatu alasan. Meskipun dia adalah seorang pemula, dia akan melewatkan jadwal atau datang terlambat. Dia seperti bom waktu. Namun, dikarenakan semua orang ingin melindungi grup, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuatnya marah. Saksi E juga mengungkapkan, Saya gak punya perasaan buruk terhadap anggota April manapun. Mereka semua baik kepada aku. Aku hanya tidak tahan melihat mereka dicap sebagai pelaku. Mereka semua masih muda, dan Hyunjo adalah kakak bagi sebagian besar dari mereka. Mereka gak pernah berbicara buruk kepada Hyunjo. Sementara itu, Che mengklaim, Ina Eun yang memimpin perundungan, gadis itu bahkan gak punya nyali untuk melakukan itu. Sementara itu, A menambahkan seperti ini guys. Jika kamu melihat kontroversi waktu baru-baru ini, itu gak lebih dari penyerang jahat yang mengejar Ina Eun dengan cara berburu penyihir. Satu orang diserang, dikarenakan beberapa insiden gak penting dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada kelompok yang tidak memiliki perbedaan pendapat. Namun, mereka semua tetaplah manusia yang bermartabat. Dan mereka semua masih muda. Saya harap, tidak ada lagi kerusakan yang terjadi. Well, jadi sebetulnya bagaimana pengungkapan dari kelima saksi kepada media guys. Intinya adalah mereka menegaskan bahwa di April itu gak ada yang namanya perundungan. Dan mereka kayak sangat menyayangkan loh guys, bagaimana para member-member itu dicap sebagai pelaku, bahkan Ina Eun sendiri itu dikritik habis-habisan, terutama setelah dia tampil di channel Youtubenya Kwaktub. Namun sayang nih guys, usah bagaimana pengungkapan dari saksi ini, bukannya malah mendapatkan respon yang positif, eh, banyak orang loh yang mempunyai reaksi negatif. Ada juga sih yang positifnya, tapi mostly banyak yang negatif nih guys. Bahkan di salah satu postingan di komunitas online, komentar teratasnya itu dipenuhi dengan komentar-komentar yang kontra. Ada pun mereka berkomentar seperti ini. Coba deh dibaca ya. Kenapa ya orang-orang selalu mengungkit Tiara ini sama sekali berbeda? Jadi dalam kata lain, ada loh yang kayak nyaman-nyaman ini, kasusnya April ini dan kasusnya Tiara? Begitu guys. Next, mereka benar-benar bersikeras, menindasnya sampai akhir. Mengapa ya mereka tidak menyadari betapa mereka menyiksanya? Sungguh lingkungannya menakutkan. Pada tingkat ini, udah cukup jelas bahwa baik anggota dan juga staff menindasnya. Saat Hyun Joo masih menjadi mahasiswa ya, teman-temannya datang dan juga mendukungnya. Dan dia menerima banyak cinta dari staff selama syuting di unit. Dia masih berhubungan baik kok dengan Unity, dan satu-satunya yang mengatakan bahwa Hyun Joo aneh adalah April. Meskipun dia tidak dipukul, dia seharusnya tidak diganggu. Makan kentutmu sendiri? Waduh, makan kentut kayak gimana tuh? Apa yang diketahui oleh penata rambut? Mengapa dia berbicara? Mereka menggugatnya sebanyak tujuh kali dan kalah loh dalam setiap kasus. Itu bukan bukti ya bagi kamu. Di titik ini, Inae Eun makin membuatku jengkel. Hyun Joo bahkan mencoba untuk melakukan Bay Word, dan dialah korbannya. Sementara mereka masih tidak melepaskannya, dan terus-terusan melakukan media play. Ini menjijikan. Dia nggak punya malu, mencoba terus merangkak kembali. All right, jadi sepertilah bagaimana respon dari netizen Korea. Yang mana nih guys, banyak banget dari mereka yang melontarkan reaksi yang kontra, dan nggak suikit yang menduding bahwa mereka melakukan yang namanya media play. Kalau keseluruhan ini, gimana pendapatnya atas pengungkapan dari beberapa staff agensi ini? Gimana guys? Antara komennya di kolom komentar. Dan sebelah kita di topik terakhir. Di topik terakhir ini, kita bakal bahas tentang kabar bahagia yang datanya dari Zodiac yang belum lama ini memenangkan Super Rookie. Wow, amazing. Sebelumnya telah dikabarkan bahwa Dream Rookie 2024 akan memanaskan acara Dream Concert ke-30. Pihak acara lantas menyalahgarakan penputing untuk Dream Rookie Third Stage dari acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Produser Hiburan Korea dan dioperasikan oleh Pen Bosco Ltd tersebut. Melalui persaingan yang sengit nih, Zodiac, Kwanpek, TOT, dan VOW atau VOW terpilih menjadi Dream Rookies Final. Nah, untuk 4 tim terakhir yang terpilih sebagai Dream Rookies ini akan tampil di Dream Concert yang diadakan di Koyang Sport Complex pada bulan Oktober dan menerima penghargaan dari Direktur Badan Konten Kreatif Korea. Selain itu nih, berbagai benefit nantinya akan diberikan seiring dengan kesempatan untuk berperan aktif di kancah global dengan mendapatkan dukungan promosi pemasaran di pasar luar negeri seperti Jepang, Cina, dan juga Taiwan. Adapun Dream Rookies Final Voting diadakan selama 21 hari nih guys, dari tanggal 6 hingga tanggal 26 melalui aplikasi voting resmi K-Pop Soul. Dan nantinya nih, tim Super Rookies yang menempati peringkat pertama akan menerima hak untuk tampil di Dingo Live, di Dingo Music, saluran live terkenal di Youtube. Dan mereka juga akan mendapatkan berbagai dukungan marketing. And finally, Zodiac berhasil nih guys, menang dalam voting tersebut. Mereka berada di peringkat pertama lu dengan 50,97%. Kemudian di peringkat kedua ada One Pack dengan 46,24%. Lalu ada TOT dengan 1,67%. Dan Vow dengan 1,12%. Wow, debak. Sekali lagi, congratulations untuk Zodiac dan juga para Soblis. By the way, untuk benefit-nya juga gak main-main lu guys. Jadi gak sabar ya untuk menantikan bagaimana penampilan dari Zodiac di acara pengharga nanti. Di sisi lain, Zodiac baru-baru ini melakukan interview nih guys dengan Soul Economic Daily yang merupakan salah satu media Korea. Usai perilisan dari album terbaru mereka yang bertajuk Someday. Saat mereka di interview nih guys, salah satu member Zodiac yaitu Wayne mengungkapkan bagaimana perasaannya usai melakukan comeback. Dia mengatakan dirinya senang nih bisa kembali setelah 6 bulan. Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa dirinya bersama dengan para member yang lain itu bekerja keras untuk dapat memberikan lagu yang lebih beragam kepada para fans. Bang Su menambahkan mereka berharap agar orang-orang dapat merasakan kesenangan di saat mendengarkan lagu-lagu mereka. Dia juga mengungkapkan nih bagaimana para member mencoba berbagai hal seperti berpartisipasi langsung dalam liriknya dan juga pembuatan koreografi. lebih lanjut nih Zodiac mengungkapkan bagaimana keinginan mereka untuk menunjukkan diri sebagai boy group yang menyegarkan melalui kegiatan ataupun comeback kali ini. Lebih lanjut, Wayne mengatakan saya harap album dan aktivitas ini akan disebut sebagai restoran yang menyegarkan. Meskipun Hayde membahas tentang penyegaran di sekolah, kini album tersebut menampilkan gambaran anak muda yang meninggalkan sekolah dan memasuki masyarakat. Para member juga menekankan kata kunci yang kami pilih adalah masa muda. Kami berharap orang-orang akan disembuhkan dan disembuhkan setelah mendengarkan lagu tersebut. Para membernya juga berkata bahwa jika kalian melihat lirik lagu Someday dengan hati-hati lagunya itu dimulai dengan kepastian bahwa meskipun kamu mungkin masih sedikit canggung gak apa-apa kok itu adalah sesuatu yang sejalan tentang gak apa-apa dikarenakan hari ini kita sangat berharga. Para membernya lantas menekankan bahwa mereka itu pengen menceritakan sebuah kisah yang bagus kepada para pendengarnya. Di sisi lain saya mengatakan dirinya sangat senang yang dikarenakan ini adalah album kedua mereka dan dia lantas berharap para soblis menyukainya. Dalam wawancara tersebut mereka juga menggapkan harapan mereka sebagai sebuah grup. Hyonsik sendiri mengatakan bahwa tujuan pertamanya adalah memenangkan tempat pertama di acara musik dan dia ingin tampil di wawancara penghargaan akhir tahun dan menerima penghargaan. Davin juga menggapkan harapan yang sama seperti Hyonsik. Dia juga menambahkan bahwa dirinya berharap agar Sodiak dapat dikenal luas oleh lebih banyak orang. Bumsu lantas menambahkan saya berpikir untuk jangka panjang dan ingin menjadi grup yang aktif dalam jangka waktu yang sangat lama. Sulit bagi sebuah grup untuk memiliki jangka waktu yang panjang jadi saya berharap grup ini memiliki jangka panjang atau kayak lama bertahan gitu lah guys. Amin. Kita doakan seperti itu ya. Semoga harapan dari para member Sodiak dapat terwujud. Semangat. Anyway, informasi dari Sodiak tadi menutupi jumpa kita untuk hari ini ya guys dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan rangkuman informasi terbarunya. I'm Silky pamit undur diri dan aku mohon maaf jika luasannya ada kesalahan baik itu dalam ucapan sikap, tindakan, and everything I'm sorry banget dan mungkin ada kesalahan informasi mohon koreksinya ya. Sampai jumpa semuanya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selama beraktifitas. Bye-bye.